Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Jun dan Eko mengatakan, Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan seluruh pegawai laki-laki kementerian tersebut diperbolehkan untuk poligami, apabila tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut dan juga memenuhi paling sedikit satu syarat alternatif. Seperti istri tak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tak kunjung sembuh, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. PNS laki-laki yang hendak berpoligami harus mengajukan surat persetujuan tertulis dari istri, mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Tak hanya itu, pegawai juga harus menyertakan jaminan tertulis untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika melanggar syarat dan izin tersebut, maka pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat bahkan pemecatan. Sebaliknya, untuk PNS perempuan, mereka tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau seterusnya.